selamat menikmati antara soal kisah klinik atau mitos masyarakat di Indonesia memang banyak dan setiap kisahnya mampu meninggalkan kesel horor yang sangat pencekam dan tidak masuk akal namun diantara kisah horor banyak di Indonesia diantaranya masih eksis hingga saat ini seperti hantu dari Jambi yang di Pirau menurut mitosnya banyak masyarakat Sumatera khususnya daerah Jambi meyakini sosok Pirau masih eksis hingga saat ini untuk mengganggu para anak kecil bahkan suatu-waktu mereka bisa membunuh siapa saja menurut beberapa versi mengatakan bahwa sosok Pirau sebenarnya bukan murni baru gaib seperti bahasa jin dan lainnya melainkan adalah seorang manusia melakukan besugihan untuk mendapatkan sebuah keabadian dengan syarat memaksa para anak kecil mirip seperti kuyang sosok Pirau yang sering digambarkan menyerupai kakek tua yang sering berjalan-jalan di tepian kampung untuk mencari anak kecil yang masih berkiraran di malam hari namun kadang sosok ini juga mendapati mirip siluman yang kerak yang penuh dengan bulu serta memiliki telapak kaki yang aneh dan penuh cakar sedangkan menurut beberapa versi lainnya mengatakan bahwa sosok Pirau ini tidak jahat sama sekali karena hantur tersebut sangat pemalu dan cenderung selalu bersembunyi di semak-semak sekitar kampung dikatakan Pirau mendekati para anak kecil sebenarnya bukan untuk mengganggu mereka bermain apalagi memaksanya Pirau hanya menyukai permainan anak kecil dan ia kesenak jika diajak main oleh para anak-anak pertanyaannya anak siapa yang mau ngajak main makhluk misterius dan jadi-jadian ini untuk mencari kepadahan dan hantu Pirau biasanya masyarakat akan menemukan jejak kaki aneh karena konon katanya hantu ini memiliki telapak kaki yang terbalik sehingga untuk melacaknya para warga harus mengikuti secara mundur sebenarnya kisah mengenai hantu ini sudah lama dan dihidup dari masa ke masa bahkan dari beberapa catatan kerajaan-kerajaan di masa Jambi mengatakan sosok Pirau sudah populer di masa peperangan Pirau biasanya digambarkan sebagai sosok penganggu warga karena kedatangannya yang mendadak dengan pandang pilanya yang menyeramkan demikian kisah hari ini jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh